Repudor suarga berkebangsaan Bangladesh Anwar Hussein, 48 tahun, tewas tertimpa kren di PT LA, NG Doring Tanjung Uncang Batu, Aji Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau, pada Sabtu 9 November 2024 pagi. Jenasa korban kini dibawa ke instalansi Kedokteran Forensik dan Mediko Legal atau Kamar Mayat RSUD Embeng Fatimah, diketahui dari pantauan tribun kamar mayat dipadati sejumlah pengunjung, yakni ada rekan kerja hingga keluarga dan warga kompleks perubahan korbanan. Untuk informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan tribun Batam. Beres Lombang Tobing, silakan untuk laporan legapnya. Oke baik, selamat siang rekan Adila, selamat siang tribuners. Jadi perlu kami laporkan bahwa terjadi insiden laka kerja di salah satu perusahaan galangan kapal di kawasan Tanjung Uncang, Batu Haji Batam, Kepulauan Riau ya, kemarin pada pagi hari di saat kondisi cuaca lagi hujan ataupun cuaca buruk. Nah, seorang warga negara asing berkebangsaan Bangladesh yang menjabat sebagai supervisor ya, di perusahaan galangan kapal ataupun perusahaan LA Engineering. Tewas di lokasi setelah tertimpa, ataupun digugas tertimpa bahan ataupun alat industri kren. Nah, korban tertimpa akhirnya meninggal di lokasi dan dievakuasi oleh tim Inapis dan Polresta ataupun Polsek Batu Haji. Nah, informasi awal dari Pasar Reskrim, Polresta Barelang AKP, Dewi Tri Andestian begitu menyampaikan bahwa dugaan awal korban meninggal terkibat laka kerja. Hanya saja memang pihak yang masih melakukan penyelidikan di lokasi. Bahkan TKP juga sudah disegel dan sejumlah saksi-saksi baik pihak manajemen perusahaan dan pekan kerja turut diperiksa. Tidak hanya kepolisian, dari UPT Pengawas Ketenagaan Kerjaan Provinsi Kepri juga melakukan penyelidikan begitu, memintai keterangan-keterangan terkait insiden tersebut. Nah, kemarin kita melihat langsung bagaimana suasana duka di kamar mayat ataupun di ruang jenajah Rumah Sakit Umum daerah Batam dipadati oleh beberapa rakyat kerja, juga warga negara asing berkebangsaan Bangladesh. Nah, tidak hanya itu, juga warga perumahan beratangan ke lokasi untuk memberikan dukungan dan berasupawan terhadap keluarga korban. Nah, WNA tersebut diketahui sudah memiliki anak di Indonesia, dua anak begitu ya, ataupun juga sudah menikah di Indonesia dengan memperistri warga Batam. Nah, informasi terbaru bahwa jenajah WNA tersebut diterbangkan ke negara asalnya untuk dimakam. Saat ini untuk dugaan ataupun informasi terkait laku kerja masih menunggu informasi dari kepolisian terkait penyelidikan lebih lanjut. Mungkin demikian rekan Adila, terima kasih. Terima kasih untuk informasi legapnya. Silahkan bertugas kembali. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!